Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan akademia Apa kabar? Kali ini saya mau melakukan tutorial Sebentar saja terkait mengenai Subscription yang ada di dalam suatu aplikasi Jadi anak saya itu sering sekali ya Ini saya menggunakan tablet Tablet Samsung S7 Plus Jadi anak saya selalu membeli Biasanya mainan Roblox ini Dan sering kali ketika membeli mainan ini ya Membeli koin katanya anak saya Itu pasti akan keluar tulisan seperti ini Akan kita ini kan Ini ke sini Lalu kemudian Misalkan kita contoh ya Biasanya 4,99 dolar ini Dan dia akan keluar seperti ini Please set up Google Play Store To make purchases Dan ini sering kali Selalu begini terus Biasanya kalau ada seperti ini Gagal Anak saya membeli Membeli koin ya Jadi memang ketika saya Membelikan anak saya koin Itu tidak dalam jumlah yang banyak ya Biasanya hanya Saya jatah Dalam satu bulan itu Misalkan 88 koin Entah apa penyebutannya Saya juga kurang paham Tapi saya menyebutnya koin 88 koin Koin tidak pernah sampai 880 Jadi kalau misalkan kita 88 Juga dia keluar selalu ini Please set up Google Play Store To make purchases Akhirnya Lalu kemudian Saya cek Kedalam Kedalam Google Play kita Ya Play Store kita Nah Ini di dalam ini Ya di dalam Play Store kita Bisa kita klik simbol Simbol dimana ini kita Ya lalu kemudian Kita klikkan disini Adalah payment Nah pastikan Di payment method ini Anda memilih Metode pembayaran Dimana metode Metode pembayaran Yang Anda pilih itu Ada daranya Misalkan kalau Anda Menggunakan Telkomsel Karena saya itu Providernya adalah Telkomsel Maka pastikan Telkomselnya itu Ada pulsanya Ya begitu juga Kalau dia GoPay Maka Pastikan itu Memiliki saldo GoPay nya itu Cukup Ya Nah kalau sudah Anda pastikan Bahwa Apa Pulsa Anda cukup Lalu kemudian GoPay Anda cukup Yang berikutnya Itu kalau Kita sudah pastikan Dan kita kembali lagi Ke Roblox nya Ya ke aplikasi ini Dan kita pilihkan Itu pasti dia Tetap tidak bisa Melakukan Pembelian Berarti kan Permasalahannya Bukan hanya Kepada Saldo Dari Metode Pembayaran Anda Yang tidak cukup Ya jadi saldo Pembayaran Anda Cukup Tetapi ternyata Tetap tidak bisa Membeli Apa Koin ya Di sebuah Aplikasi Kalau begitu Langkah Solusinya Adalah Anda Perlu Memeriksa Ini Sekali lagi Disclaimer nya Adalah Belum tentu Apa yang Saya Lakukan Itu bisa Bisa Mengatasi Permasalahan Yang juga Mungkin akan Anda Hadapi sama Seperti saya Seperti yang Selaring saya Bilang di tutorial Lainnya Ini bisa saja Sifatnya Kasuistik Di saya Ini ada Apa namanya Merupakan solusi Tetapi belum tentu Untuk Anda Kita letak Dicari Di dalam Google Play Masukkan Aplikasi yang Mau Anda Beli Koin nya Karena saya Tadi Masukkan Roblox Kita masukkan Disini Roblox Nah Anda Perhatikan Disini ada Update Di bagian kanan Ini ada Update Kalau ada Update Menandakan Bahwa Aplikasi yang Kita punya Itu Belum terupdate Sehingga Wajib Misalkan Kita klik Update Kita Pastikan Dia terupdate Dengan Baik Atau Sesuai Dengan Apa Edisi Penomoran Yang diinginkan Dari Aplikasi Ini Lalu Kalau Sudah Sudah Anda Update Dan Sudah Di Install Kembali Kita Bisa Play Nah Setelah Kita Play Lalu Kemudian Dia Akan Masuk Ke Bagian Aplikasinya Lalu Kita Klik Kembali Menu Ini Dan Kita Bisa Mencoba Misalkan Kita Beli 4,99 Dollar Dan Dia Akhirnya Bisa Ya Jadi Kesimpulannya Adalah Ketika Anda Mau Membeli Suatu Coin Di Sebuah Aplikasi Pastikan Bahwa Aplikasi Anda Di Dalam Google Play Di Dalam Play Store Itu Sudah Ter Update Kalau Dia Belum Ter Update Maka Anda Tidak Bisa Melakukan Pembelian Kira-kira Demikian Singkat Review Dari Saya Mudah-mudahan Ini Berguna Bagi Anda Dan Sekali Lagi Apa Yang Saya Lakukan Belum Tentu Berhasil Di Anda Semua Terima Kasih Dan Sampai Ketemu Di Tutorial Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh